Halo guys, hari ini gue mau ngebahas tentang FitIQ Beberapa mungkin ada yang nyebutnya juga FitDick Tapi ya sebenernya yang penyebutan yang benar sih FitIQ ya Jadi buat kalian yang belum tau FitIQ ini apa FitIQ ini adalah sebuah aplikasi atau tools Untuk memberikan kalian insight ke daleman Youtube Ini cocoknya buat para Youtuber Buat kalian yang baru mulai Atau kalian yang mengembangkan channel Youtube Untuk mengembangkan channel Youtube kalian Jadi ya sebenernya ini udah rahasia umum sih Banyak juga Youtuber yang udah pake Youtuber luar negeri, Youtuber Indonesia gitu ya Mungkin mereka gak secara gamblang aja bilang kalau mereka pake gitu Nah FitIQ ini adalah salah satu tools yang paling terkenal untuk Youtube Dibandingkan ada satu komputer juga yang namanya TubeBuddy Kalau kalian pernah denger ya Nah kali ini gue mau ngebahas tentang FitIQ Dan mungkin kalau kalian yang sedang bingung Sedang ingin membangun channel Kalau kalian butuh tools juga mungkin kalian bisa pake ini juga Karena jujur gue juga baru pake dan gue pengen kasih like ke kalian nih Apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam FitIQ Yuk kita liat Sebelumnya gue bakal jelasin dulu harganya Ini ada plans and pricing ya Dia ada 3 tipe coaching One on one coaching boost sama pro Tapi yang biasanya itu yang dipake itu yang boost Untuk 1 channel, 3 channel, dan 5 channel Kalau 1 channel ini biayanya per bulannya 49 USD Tentunya mahal banget ya sekitar 750 ribuan gitu per bulan dan untuk hanya 1 channel doang gitu Nah tentunya akan lebih murah kalau kalian beli untuk 3 channel Jadi kalian bisa add 3 channel Harganya cuma 80 USD dan juga 150 Eh 149 dolar untuk 5 channel Kalau 149 USD Kalian bagi 5 Itu nanti dapetnya sekitar 450 ribuan doang per channel Tapi Ada tapinya ini adalah biaya untuk per bulan Akan lebih murah lagi Kalau kalian langganannya annual atau per tahun Kalian hanya dengan 75 USD Kalian bisa dapet untuk 5 channel Sekitar 225 ribuan orang Kalau dibagi Yang 75 kan dibagi 5 15 dolar Gue untuk yang Gue rekomen banget untuk yang annual Kalian bisa pake yang 3 atau 5 Karena ini gak beda jauh ya Jangan yang 1 gitu Jadi kalian cari Kalian pt-ptan lah sama temen kalian Atau partner kalian Kalian cari 3 channel atau 5 channel gitu Jadi itu untuk harganya Nah setelah itu Kalau kalian sudah langganan Pertama-tama akan masuk seperti ini Jadi ini adalah contoh halaman utama Dashboard dari VD Ketika kalian sudah langganan Fitur Atau plan yang boost gitu Tampilan utama dashboardnya seperti ini Dia kasih tau Last 7 days ini Terakhir 7 hari Viewsnya berapa Subscriber berapa Watch time berapa Nah jadi kita bisa kontrol Subscribers Watch time Disini Yang terpenting disini adalah Daily ideas Daily ideas ini adalah Ide untuk channel kalian Untuk kalian bikin konten Dan ini di update terus Sehari-harinya Nah ide-ide ini Digenerate sesuai dengan Channel kalian gitu Channel kalian apa Kalau channel kalian teknologi Nanti kalian akan dikasih ide-ide Untuk teknologi juga Lalu disini Di sebelah kiri ini ada Best time ya Subscriber overview Jadi Subscriber kita itu Biasanya nonton Jam berapa aja Ini Di hari Rabu ya Kalian bisa ganti-ganti tuh Oh kalau di hari Senin Ternyata Banyaknya di jam 9 malam nih Jadi Ini adalah waktu yang Tepat buat kita upload Atau kita nyari Karena subscriber kita Banyak nonton youtube Di jam 9 Ya Kalau di hari Sabtu Beda-beda lagi Tuh Banyaknya di jam 6 Jadi kalian bisa menentukan nih Kira-kira Wah kalau mau upload hari Senin Kira-kira bagusnya Di jam berapa ya Oh ternyata Di jam 9 pagi Banyak penontonnya Dan juga 9 malam Jadi ini penontonnya Subscriber kalian ya Bukan penonton youtube Share overall gitu Karena kita mau Video kita ditonton Oleh orang yang tepat Nah ini juga demografik Ini penonton kalian itu 68% Adalah Laki-laki 30% adalah perempuan Jadi Kalian lebih bisa Menargetkan nih Menargetkan Misalkan Oh kalau laki-laki Lebih interesnya ke apa Nah di halaman berikutnya Ada daily ideas Nah ini Nah di halaman ini Lebih konkret lagi ya Kalian bisa Atur Misalkan kalian mau cari tentang Teknologi apa sih Kalian mau bikin konten gitu Nah disini kalian dikasih Ide Ide Untuk bikin konten Seperti ini iPhone 7 plus Water damage test gitu Nah ini Kalian bisa lihat contoh-contoh Videonya Dan ini Dipedeksikan Sangat tinggi Untuk viewsnya Indonesia juga bisa Misalkan Kalian channel tentang mystery Kalian tinggal Ketikanya mystery Nanti Nanti Tuh Dia keluar Ide-ide tentang mystery Misteri di babakan lawang Tempat menyembun Nah ini Nah ini adalah Yang dipedeksikan Viewsnya akan tinggi gitu Jadi kalian bisa pakai Ide-ide ini Untuk bikin kontennya Ya Jadi kalian Nggak perlu takut lagi Kehabisan ide Aduh Saya harus bikin konten Tentang apa ya Harus cerita tentang Apa lagi ya gitu Disini kalian diberikan Ide-idenya Nah selanjutnya kita ke AI generator Nah AI generator Sebenarnya gue nggak pernah pakai ya Karena terlalu kaku Dan Terlalu Baku gitu Jadi misalkan kita mau bikin video Nanti dia akan bantu Untuk proses penulisan videonya Contohnya kita mau bikin Tentang Mystery Di kota tua Misalkan ya Kita asal aja Nah di AI-nya ini Ini akan meng-generate Ada description-nya Keywords-nya Tuh Video script-nya Dan lain-lain Selanjutnya ada Keywords Nah keywords ini juga Salah satu Halaman yang terpenting Gitu ya Nah di keywords ini Kalian bisa mencari Kata-kata apa sih Yang Paling banyak dicari Sama para penonton Itu di belakangan ini Gitu Ya Contohnya Di Rising keywords ini ya Nah untuk bulan ini Minggu ini Hari ini Kita coba hari ini aja ya Nah hari ini tuh Banyak yang mencari India Versus Nepal Steve Harwell Jadi ini yang sedang happening Kalian bisa lihat sekarang Yang sedang banyak dicari Itu apa sih Ya Tapi ini kan kurang relate Jadi kalian bisa filter juga Tuh topiknya Jadi kalau misalkan Review Nah tentang Godzilla Sama Jack Terus atau misalkan Misalkan apalagi nih Komedi Kalian suka komedi Nah komedi itu ada Teacher's Day Bad Comedia Ini yang sedang Banyak dicari Hari ini Jadi kalau bulan ini Kalian bisa ganti juga tuh Jadi ini berguna banget nih Buat kalian tau Yang di Youtube itu Yang sedang happening Apa sih Karena kita juga pengen tau Video apa yang lagi rame Itu juga membantu kita Buat menentukan Bikin video yang bagus Gitu Tentang apa sih Gitu Nah selanjutnya Ada halaman competitors Competitors ini adalah Halaman untuk mengetahui Sayangan kalian gitu Perkembangannya gimana sih Contohnya nih Misalkan kalian channel apa Mereka upload sebenernya Berapa video sih per hari Mereka dapet berapa Video sih per hari Gitu Ini sebenernya buat Perbandingan aja sih Gitu Channel kalian dengan Channel-channel yang lain Oke Nah selanjutnya ada Subscribers Subscribers ini adalah Kita bisa melihat Lebih detail lagi Kita bisa tau juga Sebenernya sih Orang-orang yang subscribe kita itu Sebenernya mereka suka Nontonnya seperti apa sih Jadi ini sebagai panutan aja Contohnya Oh Erika Ricardio ini sebenernya Pembawanya seperti ini Jadi kita bisa tau Lebih tau nih Subscriber kita itu Sebenernya sukanya yang kayak gimana Gitu Dan ini juga seperti yang Tadi di depan Tapi lebih detail ya Jadi ini ada Bulet-buletan yang besar ini Sebelah kanan bawah Ini adalah Dimana jam-jam Subscriber kita itu Menonton Ya menonton Youtube Jadi Kalau di pagi-pagi ini Jarang ya Memang titik-titiknya kecil Tapi untuk di hari Ini misalnya Hai Rabu Dia ada Di jam 3 ini Lumayan gede tuh Nah yang paling besar Ada di hari Jumat Di jam 9 Jadi kalian bisa Bisa nyasar ke sana tuh Jadi Oh kalau saya mau bikin video nih Mau upload video Kira-kira Kalau mau nyari Penontonnya yang rame Kayaknya jam 9 Berarti kalian bisa Keker tuh Oh kira-kira Saya mau upload hari Jumat Jam 8.30 deh Itu biar Jam 9 Ketika subscriber kalian Aktif menonton Youtube Channel kalian kemungkinan Juga akan ditonton juga Gitu Oke Selanjutnya ada SEO Ini adalah Untuk Apa namanya Hashtag Jadi ini rekomendasi hashtag Jadi kalau kalian Upload video Nanti kalian bisa dapet Hashtag juga Maksudnya rekomendasi hashtag Dan Dikasih tau gitu Hashtag mana yang Kira-kira bagus Dan yang kira-kira Kurang bagus Sebenarnya itu aja Dari dashboardnya Kira-kira Yang bisa Difungsikan Selanjutnya Yang bisa berguna Itu kalian bisa Download dulu Pluginnya Jadi namanya Vidic for Chrome Kalau Kalau kalian Menggunakan Chrome Kalian cari Ini extensionnya Vidic Vision Sorry Ini gue sudah Download Kalau misalnya Kalian pakai Firefox Kalian download juga Apa extensionnya Vidic Vision For Firefox Cari aja di Google Nanti ketemu Ini fungsinya apa Fungsinya ini untuk Kalau kalian ke Beranda YouTube Nah kalau kalian Masuk ke videonya Lebih dalam Contohnya ini ya Kita asal aja Klik video Ini ada iklannya Nah di bawah sini Ada Info-info Tentang subscribernya Tuh misalkan Ini 8 subscriber Ini 12 subscriber Nah di sebelah kanan Ini juga ada Info-info Yang membantu kalian Untuk menganalisa Lebih lanjut tentang Video ini Contohnya Wah ini Vidic scorenya Lumayan tinggi nih 74,3% Artinya Engagement dan viewsnya Juga Lumayan cukup bagus nih Ya Nah disini juga Ada video optimization Contohnya disini Yang dicoret ini Adalah titlenya Judulnya ini Terlalu panjang Menurut Vidic Ini kurang bagus Karena Terlalu panjang Judulnya Ya Textnya udah bagus Deskripsinya udah bagus Resolusinya udah juga Apa namanya Sorry thumbnailnya udah bagus Dan lain-lain Lalu disini ada Indonesia Ini tentang channelnya Nah yang disini juga ada Video text Tuh Disini ada hashtag-hashtagnya Yang dia pake Dan ini juga ada Angka-angkanya tuh 51,6 Semakin tinggi Semakin bagus Jadi ini hashtag Yang dipake Sama dia Untuk Video ini Jadi kalian bisa Contek juga nih Misalkan kalian Mau nge-review juga nih Tentang modul charger Ya misalkan Kalian juga bisa Tiru nih Apa sih Kira-kira hashtag Yang dipake Sama dia gitu Buat Channel kalian Supaya Kalian juga dapet Views yang bagus juga Oke Jadi itu ya Kira-kira FitIQ itu apa Dan fitur-fiturnya Itu apa aja Di dalamnya Nah tool seperti ini Gue bisa rekomendasikan ke kalian Karena memang fiturnya Itu oke banget Tapi gue mau ingetin dulu Ke kalian Kalau FitIQ ini Bukan seperti Awat sulap Yang kalian sekali subscribe Kalian langganan Dan kalian ikutin Itu channel kalian Langsung meroket naik Langsung banyak views Yang gak seperti itu Jadi FitIQ ini Cuma tools doang Yang membantu kalian Buat dapet insight Buat dapet idea Itu buat bikin kalian Lebih ngerti lagi Tentang Penonton kalian siapa Penonton kalian tuh Sebenarnya sukanya apa Dan kira-kira konten apa sih Yang perlu kita buat gitu Buat Para penonton kita Jadi semuanya Kembali lagi ke kalian Ini sama sekali Bukan promosi atau endorse Gue juga baru pake Buat kalian yang mungkin Udah sukses Atau mungkin kalian pernah Menggunakan tool seperti ini Kalian bisa komentar di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan subscribe Ke channel Eantonic ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax